Saya terlalu terima kasih, ayo takut-takuti aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama gw Zawin Mantap luar biasa Terima kasih Zawin sudah buka acara ini Selamat datang di acara yang sangat tidak konsisten Tidak konsisten Sangat tidak konsisten Luar biasa sekali Boleh ngerokain ya? Ini teman-teman, kita sekarang bersama Si Zawin Nur Ikram Mantap Kasih efek ketawa nanti ya Ketawa ke tangan Wajah ibu juri Teman-teman, ini Zawin Nur Ikram ini adalah Sahabat saya, kata saya kata dia Gatau gitu ya Sahabat suci empat ya Sahabat luar biasa emang presteguh ini Kalau bisa gitu? Ya karena Urus, rambut pendek, sengak Orang kaya lagi Anak rektor Waduh ya Allah Kan rektornya rektor swasta Ya tetep rektor Enggak, gue tau gaji bokap gue berapa Sentin aja gue Kita kan gak ngomongin gaji kalo bicara tentang rektor Tapi kewibawaan dan mengetahuan Oh iya sih Gak semuanya itu tentang uang lah Lu nih Katanya seniman Enggak, tapi kan lu bilang kaya Masalahnya lu ngomong kaya tadi Oh iya Oh iya Iya dan Kalo Wibawa Wibawa lu sebut Bapak lu keren Rektor Iya Bapak lu kaya Nah DPR Jadi sekarang sebenernya Kalo dihitung dari penghasilan bokap lu sekarang Dan penghasilan lu Geden siapa? Gak tau dong Gak mau disebut Lu mau nyebut Gengis belum buka Temen-temen Jadi Zawin ini adalah temen saya di Suci 4 Jadi temen-temen sahabat nih Sahabat Oke oke sahabat Terus Zawin ini Juara 3 loh temen-temen sebenernya Iya kan Juara 3 di Suci 4 Dan Langsung aja nih gue ke pertanyaan daripada gue banyak gini Kenapa akhir-akhir ini lu jarang stand up? Lu kan juara 3 anjir Iya kan Lu mau ngomong Dan gue tau Lu Job stand up nya Cukup Kuat mungkin di Gak tau nih Akhir-akhir ini gue liat lu jarang stand up Bener gak sih? Gua Gak stand up memang Malah gak stand up bang Kenapa? Sebenernya gini Sebenernya kalo misalnya di bilang Si Zawin sepi job Enggak men Job gue tuh sebenernya gak sepi Percaya gue Job gue gak sepi Cuman memang offer banyaknya ya Mulai dari tahun ini Gua vakum stand up Vakum stand up yang berbayar Di korporasi Kecuali gue stand up di tempat-tempat orang kenal aja gitu Kayak kemarin gue di Panji Terus di Malang Terus di open mic Open mic Terus acara-acara temen-temen Open mic masih ya? Open mic masih rajin gue Oke Kalau misalnya gue lagi main ke kuota dan kebetulan lagi open mic Ya gue open mic Nah gue berhenti stand up untuk dibayar Bukan berhenti Vakum Karena gini Kenapa? Awalnya tuh kan Gue belum bisa menemukan komik-komik yang di TV kita lihat Yang mereka stand up tujuannya adalah untuk cari uang Lo bisa sebut gak ada gak nama? Gak ada kan? Kalo gue sih gak tau nih Gak tau gue Ada gak komik yang berstand up tujuan dari awalnya adalah untuk cari uang? Gue belum nemu Awalnya adalah untuk happy-happy Dan ternyata bisa menghasilkan Jadi aku ikut stand up lah Biar gue punya duit Ada gak? Yang di TV? Yang sudah di TV? Oh tidak ada Tidak ada menurut gue Kalo yang gak di TV banyak? Ada Makanya gak masuk-masuk TV Gue yakin bahwa semua temen-temen komik yang ada di TV Awalnya bukan untuk mencari uang Kalo ternyata sudah Ternyata Kita kan awalnya seneng-seneng gitu kan Oh pengen ketawa Ternyata Ya anjing bisa ngasilin duit eh Gitu kan gitu kan ya Gitu kan gitu Nah Ternyata Banyak juga Kalo yang sudah tau bisa cari uang Akhirnya mencari uang dari stand up Ada Ya Gue juga seperti itu Gue apalagi dong Nah Akhirnya Gue merasa bahwa stand up ini Orientasinya udah ke uang Sehingga kehilangan kesenangannya Lo ngerasa gak dulu kita stand up Terus kita pecah Senengnya luar biasa Tapi sekarang karena sudah dibayar Orientasinya sudah uang Ketika kita pecah Ya udah biasa aja Makanya sekarang orang banyak ingin ke stand up untuk mencari uang Ya mungkin ya Tapi gak akan bisa juga menurut gue lah Iya betul Dan lu merasa seperti itu lu sekarang Buat gue Iya Tapi buat gue Kalo orientasi utamanya uang Itu hanya akan melahirkan kekecewaan Ini buat gue ya Buat gue Ini kita bicara nilai dan nominal Nah akhirnya gue merasa gue vakum stand up Untuk mengembalikan kesenangan gue dalam berstand up gitu Makanya kalo misalnya gue nge YouTube Gue gak mau juga YouTube gue Tujuan utamanya uang Karena gue takut itu terjadi lagi ke hal stand up Paham gak maksud gue? Ya betul Gue gak mau YouTube itu orientasinya uang Sehingga gue kehilangan Kesenangan baru Iya iya betul Gue takut langkah gue sudah Uang orientasinya Iya 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 Makanya gue gak bikin video horor Tapi sebenar Tapi gue boleh Berasumsi sendiri lagi gak? Kira betul Iya menurut gue malah Lu gak bisa bohong juga sekarang duit YouTube lu lebih besar daripada pendapatan stand up Kalo gue stand up, stand up gue lebih besar Yakin lu? Iya Oh iya? Oh iya? Kemarin gue liat adsense lu Gak apa? Buat satu Hah? Buat satu video Kenapa? Itu rasanya kayaknya Ya gak tau Kalo lu banyak ngambil corporate ya Gerti gak? Gak Gua ya Kita harus ngomongin penghasilan banget nih Oh gak 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 juga Untuk sekarang Karena kan kita cerita penghasilan Maksudnya pekerja stand up karena uang Begitu kan Nah Lu kenapa bisa bener bener meninggalkan stand up Karena udah ada YouTube yang menghasilkan buat lu Betul 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 Iya dong Dan gue bahagia Nah gitu Akhirnya gue punya kesempatan untuk kembali stand up untuk senang-senang Nah itu dia Gue seneng Gue di masalah itu sih sekarang Soalnya dulu kan gue hampir berhenti stand up waktu bokap gue meninggal Sekarat Ya dulu kan gue stand up waktu bokap gue Sekarat kan Gue tau cerita itu Yang dimana Bokap lu Sekarat Gue harus stand up Eh lu harus stand up di Makassar Di Makassar Waktu pertama kali masuk kisi Ini Sekarat beneran Sekarat loh temen-temen ya Sekarat beneran Sekaratek Nah gitu Gak boleh di komedain ya Gak 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 komedain Kan gak Gue gak ngomong gitu Gak gitu Terus Terus Si Zawin ini harus stand up di Makassar Dan jobnya itu udah DP doang Udah DP Dan lu harus melaksanakan itu Harus Yang gokil tuh sebenernya Gue kan live di Kompas tuh stand up Gue stand by dari jam 3 Udah siapin materi segala macem Jam 4.15 gitu gue ditelepon sama ibu gue dari rumah Dek pulang Si ayah masuk ICU jatoh di kamar mandi Dalam posisi gue Udah deh Dikit lagi stand up Ya gue Ya profesional gitu Udah di Makassar Bukan di Makassar Di Jakarta ya Oh di Jakarta Waktu Hari pertama masuk ICU Bokap di Bogor Bogor Kita kan harus profesional Betul Ya gue anggap Berita itu tidak ada Terus gue stand up biasa Abis stand up Baru gue nangis di jalan tuh ambil pulang ke Bogor Sampai rumah sakit Udah sekarat Terus Ehm Gue temenin Besoknya gue harus berangkat ke Makassar Itu gue harus berangkat ke Makassar Yang malamnya gue dateng itu? Itu pulang dari Makassar Besoknya meninggal Baru lu dateng Oh Nah Oke Setelah dari itu gue Mau berhenti sana Gue kayak memaki diri gue Kayak anjing gue harus bikin orang ketawa Di saat gue nangis gitu Gue pengen berhenti sana Gue nanya-nanya ke temen-temen tuh Temen-temen kan banyak yang jadi jurnalis ya Temen-temen gue di Ciputat itu banyak banget yang jadi jurnalis Gue sempet mikir Wah gue jadi jurnalis aja ya gitu Gue pindah kerjaan Tapi ternyata Stand up itu kan kita ngerenti sudah bertahun-tahun ya Nah kalo gue jadi jurnalis Gue harus jadi kerocow lagi Open mic lagi berarti ya? Open mic nya lagi lah gitu Temen gue ngasih konsekuensi tuh Kalo lu mau mulai jadi jurnalis Ya lu mulai dari nol lagi Lu bikin artikel 12 sehari Lu kejar kemana-mana Lu bikin gara-gara kita komik Levelnya langsung naik Gak bisa Gak bisa Gue harus dari kerocow lagi Nah gue gak siap harus memulai itu dari nol lagi Akhirnya gue ternyata Beda banget ranahnya soalnya Beda banget ranahnya Pun Youtube kita mulai dari nol Kita udah Kita udah stand up komedian Kita gak dari nol banget di Youtube Iya 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 Kemana? Luar ke papa Buka aja cu Buka aja cu Panas cu Nah sekarang gue di Youtube udah bisa Maksudnya Youtube nih udah bisa ngongkosin langkah gue kemana pun gitu Iya iya Maksudnya gue pengen jalan-jalan naik gunung juga bisa Kemana juga bisa ya gue seneng gitu Akhirnya gue stand up Ya buat seneng-seneng Gue akan bikin show tetep Gue akan bikin show spesial tahun depan Oh ya sebelumnya Sebelumnya lu udah punya show kan? Iya show Di Balik Tawa Itu bercerita tentang bapak gue itu Eh Bentar Yang gue tanya adalah Maksudnya ketika Ini kan berat sekali momennya dimana Bapak lu sekaret Sorry nih gue nanya gini Ya Udah lewat sedihnya Udah lewat sedihnya Udah lewat sedihnya Tapi kemarin gue tetep liat lu nangis sih Baru kemarin banget Itu kan lagu Oh iya 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 Terus Iya Lu stand up di atas panggung dengan Pasti akan sangat sadar Walaupun terkadang Di atas panggung ketika kita membawakan materi Mungkin seperti setengah diri kita gak sadar Ngertinya Apa istilahnya dramaturgi ya istilahnya Iya Begitu Tapi lu masih kerasa itu Eh Kita ketika di panggung kan bukan kita lagi Iya betul Iya Maksudnya kita ketika udah di panggung kita lupa Iya gitu Pas udah turun panggung baru mulai mengasihani lagi diri sendiri Baru terasa Baru inget lagi memori balik lagi gitu kan Maksudnya kita ketika kita masuk panggung kan kita udah jadi diri yang berbeda gitu Iya ilang gitu Udah ilang gitu Kita udah ya orang yang di panggung gitu Turun panggung baru jadi kita lagi Dan baru mengingat apa yang dilakukan di panggung Kan sedih gitu Ngerti gak sih Iya 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 Itu alasan Berarti termasuk itu alasan lu bisa meninggal ke stand up Vakum stand up Vakum stand up korporasi Bukan vakum ber stand up Gue tetap ber stand up cuman Bukan Kan ada melacur ada berkarya Iya Gue vakum melacur Iya 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 Dan Terakhir kapan lu melacur? Februari Februari tahun ini Belum lama berarti ya Kan gue mulai dari tahun ini Dari Februari Oh iya Oke Paling gue stand up kalo misalnya ada temen Oh itu untuk tidak mendapatkan emang dari stand up ya? Dari Februari Iya Cukup banget Kenapa? Gak usah bahasa bahasa merinding aja Wow Tidak ada job stand up Dan lu udah dari titik itu gitu Gapapain sense banyak santai Gue seneng kata-katanya Om Yayu Unru Apa katanya? Dia bilang gini Kan lu ini yang Anaknya ini ya? Fatih Unru Fatih Unru Itu aktor senior Kan ngopi Makan nasi goreng itu di Kediri Dia bilang gini Win Jangan kejar duit Bikin gimana caranya duit yang kejar elu Ya betul Nah sekarang gue udah gak terlalu Ya kalaupun ternyata gue Sekarang alhamdulillah adsense nya udah ada gitu Ya awalnya gue gak kejar adsense Sama kayak kita stand up Awalnya kita gak ngejar duit ya stand up Eh ada gitu Pas nge youtube Pas ngeliat youtube subscriber udah ratusan ribu Gue ngeliat adsense nya Wih Sepertinya saya bisa kayak press Lebih sering membuka Youtube creator daripada Youtube beneran ya Hahaha Bener gak sih Hahaha Ngecek adsense udah masuk berapa ya Hahaha Iya kan Hahaha Oke Dan Tapi sebenernya duit adsense itu juga akan gue pake buat jalan-jalan lagi Abisnya tuh disitu muternya Iya 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 Mana-mana ke Everest semarin banyak buat gitu Ih banyak banget Iya kan Mana gak Aduh Banyak banget ajir itu kebayaan sama gue tuh Dan lu kenapa Kenapa milih Untuk naik gunung gitu Youtube kan Kan ya maksudnya Karena Kalau gue masih normal sekali nih Gitu kan maksudnya Normal apanya Kayak gue gak normal bang San Enggak Gak jauh-jauh dari komedi Iya kan Gue bikin Youtube Eh komedi lagi Betul kan Nah Lu kenapa bisa melepaskan itu Sekarang gini pak Gue naik gunung dari tahun 2009 Ya Ah Dari mulai ngekembel numpang di truk segala macem tuh kan Tahun-tahun itu 2010-2011 tuh numpang-numpang truk Gunung masih gak seram sekarang 2009 itu lu Baru masuk kelihatan? SMA kelas 1 SMA kelas 1 SMA kelas 3 Lu kelihatan? 1991 2009? Oh Pas mau tamat berarti ya Iya Manjat gunung 2009 pertama kali Iya Apa yang lu panjat? Gunung gede Gunung gede Gede di Bogor Bogor Hmm Gunung gede itu pertama kali gue naik gunung gue sewa guide Rame-rame kan Apa enggak? Kenapa lu mau? Gitu Iya kan? Mau aja udah gitu Gue suka jalan Jalan? Jalan Oke Itu kadang-kadang tuh Gue kalo lagi pengen jalan Gue jalan kaki dari rumah gue sampe ke jembatan merah itu sekitar Berapa kilo ya? Tiga kilo ya? Maksudnya Abang gue naik motor Gue tiba-tiba turun dari motor Bang gue pengen jalan Abang gue jalan Terus gue jalan kaki Gue sering kayak gitu dari dulu Itu udah ada bakat Dari SMP Ya gue suka aja jalan kaki gitu Gue suka jalan kaki Naik gunung tuh salah satu Ya jalan kaki gitu Gue seneng Ada Dan ada tujuannya Daripada gue sekedar jalan-jalan turun dari motor Tiba-tiba jalan-jalan kaki sendiri ke rumah gitu Gue suka itu bahkan dari SD sebenernya Dari SD? Dari SD gue suka jalan kaki Oke makanya lu Sungai gitu Gue jalan sendirian nyusurin sungai Lu? Dari SD Stress ya? Gak stress gue suka aja Ada sungai nih gue jalan kayaknya nih gitu kan Ada apa gitu Iya dong gue suka aja Tapi kita gak bisa ngejudge gitu juga Orang ada juga yang lebih aneh Ya sama kalo misalnya kayak gini men Lu bilang Kita bicara masalah hobi itu masalah sesuatu yang gak bisa dijawab Misalnya Lu suka mancing gak suka? Ada orang yang suka mancing Iya betul Dia diem Mancing Terus dapet ikan Kenapa gak beli? Gitu Iya gak sih? Iya itu hobi Itu gak bisa dijawab Kesenangannya itu tidak bisa dijelaskan Itu didapatkan Terus kalo mau tau cobain Dan ternyata gue gak suka Gue tetep gak bisa nyalahin dia yang suka dong Iya 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 Masuk agal Sangat masuk agal sekali Dan Gunung Salak pertama Gunung Gede Eh Gunung Gede Gunung Salak pernah sih? Gapena Kenapa? Itu bukan gunung ya? Capek 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 banyak lintah Gak suka lintah Atau angker? Angker mah Di mana-mana Banyak gue nyobain gunung angker Maksudnya pernah lah gitu Gunung Angker Arjuno Lu orang bogor maksudnya kan biasanya orang Salak tuh pasti pernah gitu biasanya Enggak ya Enggak Enggak minat? Lu tau dari situ banyak lintah atau banyak pacet? Ya kan bisa baca Oh gitu Lu jarang baca sih Gua baca Ya masa gua baca gunung Anjir Kan lu bilang hobi Iya 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 Bener bener Terus Terus Tadi kan pertanyaannya Kenapa ke Youtube Iya kan Kenapa ke Youtube bikin gunung-gunungan Karena hobi Gua suka naik gunung Gua suka traveling Dari dulu, nah Ketika gue masuk entertain Temen-temen masuk TV, gue gak masuk TV Temen-temen masuk bioskop, gue gak masuk bioskop Lu dulu yang masuk bioskop, lu duluan yang masuk TV Daripada gue Nah, terus Gue mikir, daripada Gue sempet gak nonton TV dan gak mau nonton bioskop Karena Ketika gue nonton, temen gue disitu Gue aja apa-apa nih Maksud gue, daripada Gue mengeluh Kenapa kita gak bikin solusi Solusinya kan sekarang udah ada platform Youtube Yaudah, gue bikin acara gue sendiri yang dimana Gue hostnya gitu Alat pertama lu Sekarang kan udah banyak banget dong Ada lah Alat pertama lu untuk naik gunung itu Untuk di Recordingnya HP Samsung S6 Tapi udah bagus itu Gunung Gunung pertama yang gue vlogin itu Gunung Semeru Gunung Semeru Itu gue pake HP Samsung S6 Targetnya Viewernya 100 ribu Ternyata 7 ribu Kena mental? Iya dong Terus gue kayak Ngeditnya kan Itu kan Gue pertama kali belajar ngedit Lu tau kan Belajar ngedit Pertama kali kayak gimana Gue nontonin case inestat segala macem Tuh Gue ngedit sekitar Dua minggu lah Pas belajarnya kan Viewernya kayak gitu Terus gue bikin lagi Lu jangan Harus jadi host Gitu kan Harus jadi host Tidak gue pengen jadi host Kesalahan pertama lu Menurut lu Nggak ngangkat video itu apa? Nggak ngangkat apanya? Iya Video pertama lu kan 7 ribu Yang dimana target lu 100 ribu Kenapa nggak ngangkat? Iya Ya karena Apa? Pada saat itu belum ada yang ngevlog di gunung Makanya kan gue bikin-bikin lagi Terus gue kan sering main kesini Bukan kesini rumah lu yang lama kan Terus lu kan ngomong tuh Win ngapain sih Win bikin video gunung Siapa yang nonton Win Gunung-gunung Siapa yang naik gunung Terus nonton tuh siapa si Win Jangan ngomong gitu tuh Terus gue kayak Apa aja ya? Akhirnya gue bikin sketsa Gue kena tuh Pras Gue bikin sketsa Terus gue bikin Berburu takjil lah Macem-macem gue bikin Bernyanyi-nyanyi Bernyanyi-nyanyi Iya Terus Akhirnya gue bikin Nggak gue sukanya naik gunung gitu Akhirnya prinsipnya bukan Host apa-apa Ya gue pengen bikin aja Ini galeri gue Itu start gue bikin gunung lagi tuh Video gunung Ini galeri gue Harus rapi Ini akan gue tonton lagi kelak Lu mau nonton silahkan Yang nggak mau nonton Ya ini galeri gue Yang dibuka untuk umum Ya harus rapih Serapih mungkin Karena ya galeri gue Oke Jadi gue udah nggak terlalu peduli Sama yang nonton Ya ketika gue nggak peduli Justru viewernya ada Nah itu biasanya Kalau lu berrespektasi tinggi Seperti dia 100 ribu Iya kan Sulit bro untuk tercapai Jadi seneng dulu sih harusnya Seneng dulu Nah naiknya itu video gue Waktu gue ke gunung lau Cerita Cerita horor Iya kan Eh Laku Viewernya sekarang hampir 6 juta Berarti Emang mensetnya jualan Tapi lu tidak Tidak Meng-outsepkan itu Untuk wah ini rame Enggak Ya karena pada saat itu Gue ketakutan di gunung lau Ya gue ceritakan Ketakutan gue di gunung lau Dan senggata Viewernya sampai 6 juta Nah akhirnya dari 6 juta itu Orang-orang yang nonton itu Kebanyakan Nonton lagi video-video gue Yang mulai dari Semeru Akhirnya naik semua Viewernya Subscriber naik Drastis Jadi sebenarnya Youtube gue itu adalah Berkat bantuan Setan lau Terima kasih setan lau Gue akan ke sana lagi Untuk mengucapkan Terima kasih Gue mau ke sana lagi Setan lau terima kasih Ayo takut-takuti aku Nah gokil gokil Makasih Arief Alviansah Gokil Mike ini di sponsori oleh Arief Alviansah Terima kasih Bang Anji Kan di tour sama Anji Terima kasih Bang Anji Sudah memberikan uang Kepada Arief Alviansah Sehingga Arief Alviansah Mampu untuk beli Mike Yang kita pakai sekarang Luar biasa Ayo Bang Anji In in terus Biar studio saya lengkap Oke Gara-gara tadi Cerita horror Dan lu konsistenkan itu kan Konsisten Eh enggak Enggak ya Karena dari Gue sebenarnya Mendapatkan kesenangan Ketika gue ketakutan di gunung Tapi itu berarti lu benar-benar ketakutan Pada saat itu ya Ketika gue naik gunung di lau Itu mulai jam 12 siang Itu kita udah di ketinggian 2000an Tadinya gue mau turun Karena gue bingung Anji gue lagi ngapain sih Ini di gunung Mendingan di rumah Akhirnya Berhenti kami istirahat Diam duduk sampai Mau maghrib Terus jalan kaki Ketemu malam Tiba-tiba gue ketakutan Kayak ada yang ngikutin di belakang Entah perasaan atau apa Nah gue merasa Kok seru ya Ini gue takut tapi seru Seru Gue seneng Gue takut Tapi Gue belum pernah merasakan sensasi itu sih Maksudnya Kok Anjing gue takut Takut ya takut Tapi seru Tapi seru Iya Seru kayak Oh ini sensasi lain Dari naik gunung Begitu Yang belum Gue liap Yang dulu gak gue cari Akhirnya gue turun dari gunung laut Gue ke gunung cermai Lewat jalur yang paling angker Linggar jati yang paling capek itu kan Katanya yang paling angker Mencari keseruan itu lagi Di setan lagi Cuman sayangnya gue jalan berempat Oke Kalo jalan sendiri Set 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 Ada mata Wih takut Aku tidak liat Aku tidak liat Aku tidak liat Gitu kan Kalo berempat ada mata Kita liatin Ya coy liat Ya coy liat coy Ya taunya mata anjing Jadi gak takut kalo berempat Beneran Ini beneran Waktu di Apa namanya Waktu beneran mata anjing Beneran mata anjing Terus gue jalan Gue inget banget waktu di cermai Gue lagi jalan Tiba-tiba ada apa Keresak-keresak-keresak di Apa di pohon Kalo gue jalan Berdua Gue akan bilang Aku tidak denger Aku tidak denger Aku tidak denger Jalan cuekin Tapi kalo berempat Kesak-kesak Gue senterin Taunya monyet Seremnya gak dapet Karena lu mencari Karena gue cari Iya cari Gak selu jadinya Dari situ gue mikir Ternyata gue ketakutan Waktu tidak lau Sepertinya Karena gue tidak mencari Jadi kalo lu mau gak ketakutan Cari Bukan gue Begitu Masuk juga konsepnya sama gue Waktu di gunung Panderman Itu gue bercanda Masalahnya di gunung anjing Iya di gunung Waktu di gunung Bahasa di gunung Mana Waktu di gunung Gua jalan nih Amal anak malang nih Si Aduh kok tiba-tiba lupa Namanya Masih Rivan Parah-parah Udah banyak banget orang Diajak pergi sama dia Bro Diajak pergi konten Siapa namanya Itu dia nantangin Kayak Eh Dengar suara bayi gak Gitu Eh Nyiroroki dulu Dia Di laut Pake kapal gak ya Terus gue ngomong gini Lu jangan sembarangan Nyiroroki dulu ngomong di gunung Terus gue mikir lagi Tapi kan Nyiroroki dulu di laut ya Gak di gunung Terus Yang satu ngomong lagi Eh Lu pikir Nyiroroki dulu gak punya channel di gunung Gitu-gitu ngomong channelnya tuh Tapi 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 jangan dilakukan temen-temen yang mau naik gunung Nah itu Itu yang mau Maksudnya Jangan dilakukan Jangan diikutin Enggak gunung Karena takutnya tersugesti Iya Sugestinya luar biasa gitu Maksudnya kemarin gue pengen naik gunung Malam kan gue bilang tuh Gue pengen naik gunung juga deh Cuman kayaknya gue gak berani Yang ada di otak gue gunung adalah Tempat setan Iya rumahnya Gitu Set rumahnya di alam ya Gokil banget Gokil banget Gokil banget Gokil banget Alam Gue gak liat di gunung dah gitu Tentilanak lu kalau di Everest Gue pake jaket Di Everest ada cewe nangis Itu tentilanak kedinginan Terus tapi Selama lu naik gunung Merasakan hal mistis itu Bener-bener ada gak Ada beneran Itu gunung laut Di Ulirang pernah Arjuno pernah Emang tempat tuh ya Arjuno ulirang itu satu Jalur dua-duanya Kan cuman misah gue jalan Naik dua kali ke situ Nah situ Nah gunung mana yang paling Menakutkan menurut lu Sumbing pernah Merbabu pernah Hampir semuanya dong Gak semua kan Gue naik Gak cuman itu Tau-tau lu udah berapa Gak tau Kira-kira 20 Ada lah Kalau naiknya Lebih kayaknya Sumatera lu udah kemana aja Belum Sumatera belum Wira udah kemarin Wira ke Merapi kan dia Sama si Eh gak Ke Kerinci 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 Tahun depan gak ya Atau tahun ini Desember Gak tau dah Kayaknya beda gak sih Rasanya Gunung Sumatera Sama sini Katanya sih gak berjauh Oh iya Katanya Yang paling angker apa yang Gunung lau Gunung lau itu yang paling angker Itu beneran angker Gak tau ya Gue rasa ya Angker Gunung lau Itu Gue gak pernah ketakutan Setakut itu Gak pernah Gue ini gak penakut ya Ya emang gak penakut Temen-temen ini si anjing nih emang Masalah horor-horor seneng banget Ya gitu Kayak ada obsesi untuk Bermada bertemu dengan dia Gitu Eh mana lu sih Gue malah melihat lu seperti itu Tapi jangan sendirian Takutnya juga kalau beneran ada kan Waduh anjing Berdua Kalau berdua mau gue Kalau berdua mau Kalau sendiri jangan Selain lu youtuber Ada gak sih setelah Setelah lu Sendiri ketakutan gak bisa curhat Pak Gue mau ngomong sama siapa Gue takut Setelah lu itu Malah jadi makin banyak kan Maksudnya Pergunungan-gunungan itu Kan Pada saat Lu jadi influencer lu dong Pada saat itu Yang bikin gunung itu Cuma gue sama Firsa Cuma gue sama Firsa tuh Jadi DM-DM-an kan Sesama kreator gunung kan Gue tau Firsa itu kan Dari lagu Kan dulu kan patah hati Dini beler Bukan 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 Yang tanpa Tanpa sengaja Terdengar lagu Gak tau Gak tau Gue kan yang viralnya Sama yang Pagi mengatuk mata Gak tau gue Padahal temen deket loh Nah Terus Gue suka nih lagunya kan Gue suka nih lagunya nih Liriknya gak lebay lah gitu Berkenalan? Enggak gue liat Instagramnya Gue liat Wah ini anak gunung nih Iya kan Oh yaudah Terus dia nge-DM gue Karena nonton juga Nonton juga ternyata Gue pas Gue juga mau nge-DM dia Yaudah ngobrol Berapa kali lu nge-dm sama dia? Sekali Ketemu gak beberapa kali Terus? Si anjing kan sibuknya jadulnya sih Parah banget Yaudah Naik gunung Ternyata naik gunung Dua kamera gak asik Harus? Nah itu tuh Equipmentnya apa aja? Maksudnya kan Kemarin gue naik gunung di Papan Dayan Minimal equipment ya? Orang bertiga Tiga-tiga aja nge-vlog Gue gak suka Ternyata Nah Apakah kita Mungkin nanti ketika gue naik gunung sama kreator lain Gue yang ngalah Contoh seperti gue calonnya dong Iya gue yang ngalah Gue gak nge-vlog berarti Cukup satu Paling gue bikin alco menu lah Bawa kamera aja Tapi gak dipakai di jalan Nah iya Atau gue foto-foto doang Pertanyaan gue tadi Equipmentnya apa aja? Minimal Buat orang-orang yang pengen ini juga Nge-vlog? Hmm gunung HP HP doang Gak biar bagus Yang orang mikir nih Lu apa aja biasanya? Kalo lu Ya tergantung nih Untuk apa nih Kalo baru mulai tiba-tiba langsung Beli laptop editing Beli Sony A7S Ya kan Yang gak gitu Kapan lu mau mulainya Kalo dari awal sih Pake HP udah cukup subscriber belum ada Makanya Kalo sekarang Kalo sekarang deh Gue kan nyecil-nyecil Dulu juga gue Ngedit pake laptop pas-pasan Nge-lag-nge-lag Sekarang baru kebeli Baru-baru ini Kebeli laptop editing Kalo sekarang gue pake Canon G7X pocket cam Pocket Oke Terus sama gue bawa Sony A7 Mark III Mark III Ya A7 itu entry level Si apa Full frame Di Sony Kepake semua itu? Pake semua dong Oke GoPro pastinya dong Gak bawa GoPro buat air Bukan buat di darat Gak cocok di darat deh Si GoPro itu Wot-wot tonnya Oke Nah Itu gak lucu ya? Hah? Gak lucu ya? Gak Gak cocoknya di darat Cocoknya di air Tapi masuk akal sih Itu komedi maksudnya Gak lucu ya? Enggak Lucu Padahal menurut gue Ini paksa orang anjir Dipertanyakan komedinya Gak lucu ya? Anjir Dari dulu nih si bangsa Kalau orang tidak tertawa Dipertanyakan Kenapa lo gak ketawa Udah itu aja Itu aja? Dua aja Dua itu aja? Seis aja ya Editing Editing Kan editing lo juga dulu Sampah tuh Terus gue press Ayo dong Belajar dong Editing Shotnya jangan dari depan doang Pake cover juga Pernah Coba editingnya Pake warna Pernah Terus si press ngomong Apaan sih Win? Yang penting mah Ceritanya Bagus Ini gue gak usah editing Editing juga Viewernya banyak Gue agak kesel tuh Waktu itu Karena viewer gue dikit banget Karena maksudnya lo untuk komedi anjir Gue agak kesel tuh Anjir Kenapa gue tidak nge-vlog Karena equipment gue kurang Untuk hal seperti itu Bukan nge-vlog yang pacaparui Itu kan lo pake Gak pake cover-cover kan Lo pake langsung sekali blast gitu Satu frame Asal lo tau ya Asal lo tau ya Subscriber gue Gue kalo ngambil video Bagus-bagus banget Malah Gue pengen kayak dulu lagi Apaan aja Ngerti? Apaan ya? Ada yang seperti itu Tapi setelah saya ngomong kayak gitu kan Dia ngomong Apaan nih Bagus-bagus editing Belajar editing Viewernya udah bagus Segini lo seakan-akan ngomong Win Percuma lo editing Viewer lo dikit juga Gue ngerasa kayak gitu Enggak Gue ngerasa Jahat banget ya Gak gitu Gak gitu anjir Gak gitu Bangsat Si Bangsat Manusia paling baper di dunia Tapi sekarang-sekarang Editing udah mulai belajar Udah mulai Grandis Ternyata harus teman-teman Ternyata harus Ternyata pas Elliot sekarang Wah ini yang ngomongan saya dulu Di omonginnya nih Sekarang ditelen lagi Oke Teman-teman Itu beberapa obrolan kita Sama Zawin Dan Eh Buat Buat Teman-teman Di rumah nih Wih siapa tau dia di mobil Nonton Bisa jadi Sambil di tari holder itu Mau bikin Pas ada polisi dimatiin Bikin vlog kayak lu Yang paling penting gimana sih Pasti banyak dong Lu udah influencer nih Influencer bro Gue influencer Bro Gue influencer Kasih tau dong Kasih tau dong Kasih tau apa deh Gue pengen bikin Youtube Ini nih Apa nih Gak usah Dagangnya dagang Kayak jawabannya sangat jujur Kalau lu mau gak vlog Yang paling pertama Equipment tuh nomor sekian Betul Yang paling pertama tuh konsistensi Terserah lu mau bikin apaan aja Lu mau bikin travel vlog lah Lu mau bikin vlog lah Lu mau bikin Diwan beli cupang lah Lu mau bikin apa Tapi konsisten Tapi konsisten Buktinya diwan beli cupang Kemarin trending nomor satu Beli cupang loh Itu konsisten Atta Halilintar Bisa besar seperti ini Karena dia konsisten Dan gak peduli Sama omongan orang Selain dia kaya juga Gitu Gak ada hubungannya sama kaya Ini orang hubung-hubungin Atta Halilintar Karena dia kaya Terus akhirnya Dia bisa mengembangkan diri Karena uang yang dihasilkan Oleh orang tuanya Gak gitu men Gak gitu Konsistensi Kenapa Atta bisa besar itu Yang gue liat dari Atta Konsistennya Terlepas dari Terlepas dari Bisa tiap hari loh Terlepas dari Konten yang dibikin Kita gak bicara tentang itu ya Emang kenapa konten dia Yang gak cocok di gue Di gue gak cocok Gue gak bilang jelek loh Gue gak suka Berarti lo gak nonton? Nonton yang jadi gembel-gembel itu Gue nonton tuh Yang prank nonton Gerebek rumah kadang-kadang Gue liat aja Gue liat gitu Gue perhatiin Tapi tidak tertarik Gak tertarik ya Karena Dia gitu Kita kan yang nontonnya Mata Najwa Vice Gitu kan TV One kemarin Jokowi Ini menteri Dari tonton CEO Gojek Dari tonton Tapi konsistensi Dari Atta Halilintar Itu yang memang Buat gue patut Ditiru Dan sepertinya Dia juga Memberikan ilmu Buat semua orang Juga sih Ilmu apa? Iya Menjak ada dia Orang juga semakin konsisten Ngerti gak lo? Oh iya gitu ya? Iya Maksudnya patut ditiru Dan hampir semua orang Meniru itu Wukat Wukat Lagunya kan gitu Oh gue gak tau Wukat Wukat Gitu kok gak salah Berarti dia suka sama itu Gitu kok gak salah Lebih Ini gue Tapi gue Tapi subscribe Atta Lu apa lagu ini gak? Oh pujaan hati Tau Andai kau tau Lu suka kangen band? Lu suka kangen band? Suka Lu memang suka ya? Suka Lu suka kangen band? Suka Lagu-lagu lamanya ya? Iya Teng-teng Teng-teng-teng Gua-gua Fensurat Kalo gue Fensurat Gua itu gak bohong? Jika Kau Tau Menuhakan Gatau Gatau Berarti lebih gila gue Oke Begirin lagu gue nih 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 Berikan Diri bertemu Orang tuamu Bicara Baik Dari hati ke hati Di penjara Lestui Bukan gitu Masih gue lanjutin Kalau lo tau lanjutin Masih gue gitu Bicara Baik Orang tuamu Bicara Baik Dari hati ke hati Lestui Lami Doakanlah kami Jadi pasangan Abadi Tunggulah aku Menjadi Imammu Dan akan ku Lamar Anakmu Oh lo tau Tau Tapi itu mau Kalian baru kan Iya maksudnya Oh lo tau Lo tau Dan akan ku Lamar Anakmu Di tahun ini Restui kami Doakan kami Jadi pasangan Abadi Dan akan ku Tangguh Jawabin Keputusanmu Jiwa raganya Lahir batinnya Agar dia Bahagia Turururu ELIPE Oke Oke Number One Berakhir di lagu Kawan Ben Kawan Ben Kamu harus jaya selalu Aku cinta Andika Kalian influencer Karena kamu anak daerah Dan saya anak daerah Dan bisa bertahan di ibu kota Mara luar biasa Sub indo by broth3rmax